Intro Belum usai perkara rumah tangga Sole dan Nathalie Holzer Mbak Yud justru sebut Lina Jubeida masih terbelunggu pada Putri Delina Ada suatu hal yang membelunggu ibumu Perahara rumah tangga Sole dan Nathalie Holzer hingga kini belum usai Sempat pisah rumah, rumah tangga Sole dan Nathalie Holzer belum menemukan titik terang Namun di tengah perahara rumah tangga Sole dan Nathalie Holzer Mbak Yud justru mengukapkan hal tentang Lina Jubeida di depan Putri Delina Sebagai Putri kandung Sole, Putri Delina memang tidak pernah luput dari sorotan Apalagi namanya berulang kali terseret berita terkait sang ibunda Lina Jubeida Bahkan Putri Delina juga ikut terseret dalam masalah rumah tangga Sole dan Nathalie Holzer Tetapi di tengah itu semua Mbak Yud justru mengungkapkan sesuatu hal terkait Lina Jubeida kepada Putri Delina Hal itu terekam dalam unggahan Instagram story insta.nyinyir pada Sabtu 24 April 2021 Terlihat Putri Delina dan Mbak Yud bertemu dalam sebuah acara televisi Sang paranormal tersebut terlihat sedang menerawang Putri Delina Mbak Yud kemudian menyebut bahwa Lina Jubeida masih terbelenggu oleh sesuatu Sang paranormal itu juga menyebut bahwa sebenarnya Mendiang Lina Jubeida merupakan pribadi yang baik Uniknya Mbak Yud mengungkapkan bahwa nama Lina Jubeida menjadi tidak sebaik yang sebenarnya Karena bertemu dengan orang yang kurang baik Walaupun begitu Ia menyebutkan bahwa Putri sebagai anak tetapi harus mendoakan yang terbaik untuk Lina Jubeida Terima kasih telah menonton!